Pemirsa seorang pengendara motor yang menyerang pejalan kaki di terotowar viral di media sosial. Aksi pengendara ini dilakukan setelah ditegur oleh pejalan kaki. Dari video yang berdurasi, sekitar 20 detik ini memperlihatkan seorang pemotor ditegur oleh pejalan kaki karena mengendarai motor di terotowar. Anak pejalan kaki menangis karena mengaku ketakutan. Mendapat teguran dari pejalan kaki, pemotor kemudian pergi dengan memukul telepon genggam pejalan kaki yang merekam pejadian ini. Dan Pemirsa untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus selama sore. Pak Alfred ini terkait pemotor yang andiaya pejalan kaki tanggapannya Pak? Ya, ini kami sangat berduka ya dan sangat kami sesalkan kejadian yang terjadi di jalan Wai Tahasim, di trotowar jalan Wai Tahasim. Karena memang ini hampir setiap hari kerap dialami oleh para pejalan kaki di setiap sudut trotowar di Jakarta. Baik, selama ini sudah berapa laporan yang masuk mungkin ke Anda begitu tentang kejadian ini? Oh, kalau di Koalisi Pejalan Kaki, karena kami mempunyai menghimpun melalui aplikasinya Koalisi Pejalan Kaki, itu hampir 100 sampai 200 aduan setiap hari kami dapatkan dari masyarakat yang ada di Jakarta. Baik, sudah sebanyak itu keluhan begitu ya. Lalu apa tanggapannya mengenai adanya trotowar yang disalahgunakan begitu? Ya, jadi ini kita kembali kepada aturan bahwa di pasal 1275, setiap orang yang melakukan terganggunya fungsi fasilitas pejalan kaki, yaitu bisa dipidana yaitu satu bulan ya, dan juga dendanya 250 ribu. Jadi saya kira dengan terganggunya fungsi fasilitas pejalan kaki, saya kira penegak hukum harus hadir lebih tegas untuk bisa memberikan perlindungan bagi para pejalan kaki di trotowar. Baik, dengan adanya banyak laporan terkait penyalahgunaan trotowar ini, apakah memang Koalisi Pejalan Kaki ini juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi adanya penyalahgunaan trotowar ini? Oh iya, kalau Koalisi Pejalan Kaki, memang kami setiap hari Jumat itu selalu turun ke jalan, yaitu ke trotowar ya, untuk memberikan edukasi ke masyarakat, membawa poster ya, terkait dengan edukasi tertip berlalu lintas, seperti bahasanya trotowar untuk pejalan kaki, itu selalu kami sampaikan ke masyarakat yang memang ada di jalan raya. Mas Overt, rencananya trotowar ini kan juga akan dijadikan tempat untuk PKL. Lalu seperti apa tanggapan Anda? Ini masih ada regulasi yang kami baca, terkait dengan perizinan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini masih ada regulasi yang tupang tindih. Jadi saya kira kita menahan diri dulu semuanya, Pemprov DKI Jakarta, masyarakat, agar ini tidak terjadi konflik horizontal antara masyarakat, yaitu pejalan kaki dan para pedang kaki lima yang ada di atas trotowar. Jadi dengan masih adanya tupang tindih regulasi ini, saya kira harusnya kita lebih arif dan lebih bijak untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Baik, di Jakarta ini, Pak Alfred, ini kan banyak perbaikan trotowar, pelebaran trotowar, begitu. Menurut Anda, bagaimana trotowar yang memang sangat baik untuk pejalan kaki? Trotowar itu sebenarnya tidak perlu baik, yang penting itu ramah, itu yang paling utama. Karena trotowar itu harus bisa diakses oleh teman-teman kita yang berkebutuhan seperti disabilitas, tunanetra, ibu hamil, dan lansia. Jadi trotowar itu sebenarnya tidak perlu cantik, yang perlu itu adalah aksesibilitinya diprioritaskan dan bisa dipakai oleh yang berkebutuhan. Baik, terima kasih Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.